Kembali lagi di segmen Mining Zone, Anda masih bersama kami dan kita masih berdialog bersama dengan Bambang Setiawan, Independent Commissioner Archie Indonesia. Pak Bambang, saat ini Anda juga menjabat sebagai Komisaris Independent, salah satu perusahaan tambang emas yaitu Archie Indonesia. Mengapa Anda memutuskan untuk mengambil posisi ini, Pak Bambang? Ya, ini sebenarnya merupakan salah satu wujud komitmen saya setelah pensiun untuk terus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia menjalankan fungsi pengawasan dari pemerintah juga. Dan saya juga melihat Archie ini sebagai salah satu perusahaan tambang di Indonesia memiliki komitmen yang cukup kuat dari sisi kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai contoh, Archie ini merupakan salah satu perusahaan tambang yang paling dulu melakukan renegosiasi Kota Rakyat pada tahun 2016. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang ada pada Udang-Udang nomor 4 tahun 2009, di mana semua aturan dari Kota Rakyat harus diatur berdasarkan Udang-Udang baru. Jadi Archie ini termasuk perusahaan yang paling progresif pada saat ini, di mana mereka dengan sekorela, dengan ikhlas, melaksanakan negosiasi dengan pemerintah. Selain itu juga saya melihat Archie sendiri sangat baik ya, dari sisi safety-nya maupun sosial dan lingkungan. Dan saya tahu bahwa Archie ini dalam sisi safety-nya juga cukup baik. Mereka mengirimkan banyak siswa ke Cina untuk sekolah di sana, dibiayai oleh perusahaan. Mudah-mudahan mereka nanti waktu kembali, mereka bisa menjadi teragak para wisata yang andal untuk selawasi utara. Dan ini juga bisa dilihat dari penghargaan-penghargaan yang banyak didapatkan oleh Archie. Kemudian juga kalau saya melihat Archie, Archie ini merupakan perusahaan tambang emas yang punya komponen tinggi juga untuk melakukan pergiatan operasi di daerah konsesinya. Dan terus menemukan tambahan candangan baru. Saat saya dulu menciabat, tambah emas turut lindung memiliki candangan emas 51 juta ton. Sekarang mereka masih mempunyai 4 juta ons, jadi bukannya berkurang, malah bertambah. Walaupun sudah lebih dari 10 ton berproduksi dengan total produksi 2,1 juta ons. Ketika saya berdiskusi juga dengan pemerintah Archie, saya melihat bahwa Archie ini memiliki visi yang jelas untuk menjadi perusahaan pertambangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sekarang Archie saling menambang juga dia sudah mempunyai anak perusahaan yang berbisnis kejualan emas patangan sejak tahun 2019 untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat selain logam balian tam. Dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang kompetitif. Selain itu, dari sisi kontraktor pertambangan, juga sudah secara bertahap memiliki bisnis kontraktor pertambangan sendiri. Dimana sebelumnya selalu menggunakan kontraktor pihak tiga. Jadi saya melihat visinya cukup kebelas, ada integrasi dari hulu ke hilir, sehingga dapat secara mandiri beroperasi dan tidak memiliki tergantungan pada pihak ketiga. Terima kasih. Oke. Pak Bambang, kalau secara khusus untuk Archie sendiri, bagaimana kinerja produksi tambang emas Archie selama semester pertama tahun ini, Pak Bambang? Dan bagaimana outlook untuk produksi pada sisa tahun 2021 ini? Baik. Sesuai dengan paparan dan keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, total produksi emas Archie semester pertama 2021 itu mencapai 82 kOhm, setara dengan 2,5 ton. Pencapaian ini sedikit menurun, dibandingkan pencapaian produksi semester pertama 2020, yaitu sebesar 86 kOhm, setara dengan 2,7 ton. Ini dikenakan perusahaan sedang dalam proses pembukaan pint pertambangan baru dengan kadar emas yang lebih tinggi, yang akan menjadi sumber buji emas untuk diolah pada semester kedua. Untuk semester kedua 2021, Archie menargetkan mencapai produksi emas antara 138 sampai 148 kOhm, atau setara dengan 4,3 sampai 4,6 ton. Sehingga untuk tahun 2021, total produksi perusahaan dapat mencapai antara 220 sampai 230 kOhm, setara dengan 6,9 sampai 7,2 ton. Atau tumbuh antara 5 sampai 10 persen, dibandingkan total produksi emas tahun 2020. Terima kasih. Oke Pak Bambang, kalau untuk target Archie Indonesia dalam 3 sampai 5 tahun mendatang, ini terutamanya dari sisi ekspansi bisnis seperti apa nih Pak Bambang? Ya, ini sesuai dengan data maupun paparan dari manajemen, bahwa untuk rencana ekspansi dari Archie sendiri dalam 5 tahun mendatang, terdiri dari 2 bagian besar, yaitu mengakselerasi kegiatan eksplorasi dalam menemukan cadangan emas baru, dan meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan. Untuk target eksplorasi dari sisi cadangan emas, jumlah cadangan emas Archie yang telah tersertifikasi dalam JOB pada tahun 2020 adalah sebesar 3,9 juta ons, di mana tahun ini diperkirakan Anda akan menawas sekitar 750 ribu ons lagi cadangan emas. Dari hasil studi yang dilakukan oleh lembaga independen SRK Ponsorting, Archie ini memiliki potensi untuk menambah jumlah cadangan emas baru sebanyak 5,3 sampai 13 juta ons emas dalam 5 tahun mendatang. Sekedar informasi, Archie sendiri memiliki kontrak karya dengan 2 sebuah posisi sekitar 42 hektare, di mana selama 10 tahun beroperasi, perusahaan itu harus menambah sekitar 10 persen saja dari area posisi. Dan kami juga berniat untuk menambah kapasitas pabrik pengolahan, di mana pabrik pengolahan sendiri saat ini memiliki kapasitas sekitar 4 juta ton per tahun, di mana dalam 5 tahun mendatang, perusahaan menargetkan untuk menggandalkan kapasitas pabriknya menjadi 8 juta ton per tahun, di mana itu akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Dan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan ini juga sebagai antisipasi dari peningkatan sembuhan cadangan emas. Terima kasih. Oke, Pak Bambang, kalau untuk serapan belanja modal atau CAPEX dari Archie Indonesia ini, apakah sempat terkendala PPKM, Pak? Enggak juga sih. Pada umumnya kami lancar saja semuanya. Kemudian ini saya juga berdasarkan rapat yang disampaikan ke Dewan Komisaris, saya melihat bahwa manajemen sendiri juga telah melakukan laka-laka yang taktis dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, sehingga perusahaan dapat terus produksi dan dapat melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana yang telah mereka pabarkan. Saya kira kalau masalah COVID-19 ya, dalam tambang itu agak lebih mudah penangannya, karena kami ini eksklusif, tidak tercampur dengan masyarakat lain. Dan seperti saya telah katakan, semua orang yang mau masuk ke wilayah tambang, kita harus melakukan karantina. Jadi praktis sebenarnya di dalam area tambang itu sendiri, kami harapkan itu sudah benar-benar steril. Dan yang kedua, masyarakat, para pekaryawan tambang yang bekerja di tambang, itu sudah biasa dengan suatu prosedur yang ketat dalam perananan, dalam kerjanya, dalam safety-nya. Sehingga penambahan prokes pandemi ini, sama sekali tidak ada masalah pertama. Mengenai belanja modal, perusahaan beresmetor pertama 2021, itu ada sekitar 76 juta dolar, dimana sebagian besar digunakan untuk pengembangan aktivitas penambangan, penambahan kemasi atas pabrik, serta akusisi rahan-lahan di wilayah konsesi perusahaan untuk melakukan kelihatan eksplorasi. Oke, Pak. Bambang, ini terakhir nih. Kami ingin tahu seperti apa view atau tanggapan Anda terkait dengan berinvestasi di logam mulia? Ya, pada dasari ya, semua investasi itu baik tergantung dari masing-masing individual. Namun yang kita lihat, bahwa investasi mas itu akan mengikuti tingkat divrasi dunia. Di saat ekonomi sedang menurun, orang akan berinvestasi ke mas, karena mereka takut mau menurut uangnya, misalnya di resah dana, imposito, atau di tempat lain. Mereka mencari emas sebagai yang mempunyai sifat lindung nilai yang cukup baik dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Selain itu juga logam mulia adalah logam yang diterima oleh masyarakat luas. Tidak seperti logam-logam lainnya yang hanya digunakan untuk industri. Jadi pasarnya itu tidak terbatas. Jadi tidak hanya industri, tapi juga langsung ke konsumen yang paling mendasar, yaitu masyarakat yang ada dari mulai masyarakat bawah sebelum masyarakat yang elite. Maka dari itu saya sangat menyambut baik ya melakukan manajemen Archie untuk memulai bisnis giliam di logam mulia dengan brand emas. Kita punya brand emas namanya Lotus Archie. Saya melihat penerimaan produk ini cukup baik juga di masyarakat Indonesia. Saya lihat dari pertumbuhan penyewalan emas Lotus Archie sebesar 288 persen pada periode semester pertama 2021 dibandingkan periode semester pertama 2020. Hal ini tentunya didorong dengan kerjasama yang dilakukan Lukas Archie dengan berbagai partner offline, tradisional maupun terbosan dengan partner offline seperti Tokopedia dan lain-lain. Terima kasih Pak Bambang Setiawan, Independent Commissioner dari Archie Indonesia sudah bergabung bersama kami di Mining Zone di Closing Bell. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.